hai hai oke cuy welcome back di cu gaming ya kali ini kita akan membahas Ulquirora nih apakah Ulquirora itu bagus atau enggak gitu ya oke yang pertama ini kita bahas dari segi fungsi dan skill skillnya ya fungsi Ulquirora ini di tim sebagai apa dan skill-skillnya Oke kita coba cek Ulquirora ini gua enggak bakalan gue upgrade cuman bintang dua karena perlu digarisbawahi ya gue gak main combo ini dan ini untuk di skillnya Ulquirora itu mempunyai skillnya itu dia deals di make to single enemy dan recover the missing HP jadi dia bisa nambah darah ya intinya seperti itu yang skill 1 dan dan skill keduanya ini yang seru dia menyerang musuh secara kolom enemies dan restore HP lagi jadi dia lebih ke restore restore HP dan dia juga inflict burning lasting dua ronde memberikan burning juga burning atau DOT efek ya dan deals extra 3% di make dari setiap stack DOT efek jadi meningkatkan tim yang kita punya itu yang memiliki efek DOT atau di make over turn ya siapa aja Yamamoto Mayuri seperti itu contohnya ya itu seperti contohnya atau nanti banyak lagi hero-hero yang tipe DOT seperti itu cuy untuk pasif keempatnya dia all lsd otd make increase greatly when deploy ketika si Ulquirora ini dipasang di tim dia meningkatkan efek kepada tim kita meningkatkan di make DOT nya itu loh untuk satu ronde jadi dia juga mendapatkan efek DOT untuk seturun di makin sakit ya when elite target deals di make to the market target elite recover 2,5% HP dan extra market di make target 10% 10% extra di make jadi yang mata ini yang ada di mata-matanya itu dia memberikan extra di make intinya seperti itu untuk lebih gampangnya ya ini Ulquirora ini kurang lebih seperti itu dari segi skill dan fungsinya di formasi ya si Ulquirora ini cuy kurang lebih seperti itu di formasi dan skill dan kalau untuk dari segi bonds dia itu merupakan bondsnya Ulquirora versi 2 dan pastolorde ya dan Grimjow juga kayaknya Grimjow tapi lebih ke pastolorde dan Ulquirora versi 2 sih ini yang pentingnya ini si Ulquirora yang versi 1 ini nah seperti itu cuy ini untuk sharing Bang ini perlu di upgrade atau enggak itu tergantung kalian kalau kalian main DOT pakai ini bagus buat efek DOT nya dimainya tingkat kalau kalian pakai DOT tim ya kayak Yamamoto Mayuri dan sebagainya gitu yang menambah efek DOT itu kalau kalian pakai tim itu buat upgrade si Ulquirora ini bagus ya dan dari segi bonds dia bermanfaat sebagai apa kita cek karena di server Eternal Soul ini masih tanda tanya karena di server yang ini masih tanda tanya tanya kita login yang ini ya server dari immortal kita bakalan login server immortal jadi biar kalian tahu dan kalian tahu kedepannya bakal planning seperti apa tim kalian ya jadi ini ini gua cuman sharing informasi sebuah hal apakah Ulquirora itu ini bagus atau enggak kita bahas disini dan untuk di upgrade enggaknya itu balik lagi kalian ya soalnya gue nggak tahu kalian main tipe DOT tim tipe kolom yang yang satu kolom terus serangannya atau kalian tipenya yang menyerang area gitu oke sabar Oke cuy ini gua udah login di immortal soul ya nih udah login immortal soul buat checkbond nya si Ulquirora dan untuk apa tuh ada saya yang subscribe dan untuk kalian yang ingin bermain game ini kalian tinggal download aja di apk pur ya immortal soul gitu oke oke cuy ini udah login dan kita cek di karakter ya di karakter yang memerlukan Ulquirora versi ke-1 kita cek di sini kita lebih utama dulu ke Ulquirora versi 2 nih nah ini Ulquirora versi 2 ini dia memerlukan Ulquirora versi 1 ya nah ini ini dia memerlukan Ulquirora versi 1 dan memerlukan pas telur D ya jadi kalian kalau yang mau ambil Ulquirora versi 2 nanti kalian harus ambil dulu yang satu dulu versi 1 dulu dan kalau cuman sebagai bonds kalian gak apa-apa cuman bintang 2 doang juga ya kalau cuman sebagai bonds Oke ini yang Ulquirora seperti ini kalau kalian membutuhkan ini kalian screenshot saja next di sini ada paste Lorde nah paste Lorde juga dia membutuhkan Ulquirora versi versi 1 cuy untuk menambahkan attacknya 15% kalau kalian yang ingin pakai Ichigo ini paste Lorde yang banyak Bang paste Lorde bagus juga paste Lorde bagus nggak eh lumayan bagus dia salah satu hero core ya dari Azure Dragon kalau nggak salah dan di sini bonsnya memerlukan Ulquirora versi 1 dan Ulquirora versi 2 jadi kalian mau kamu harus ambil berduanya buat meningkatin bonsnya attack dan attack nih seperti itu cuy dan nanti kalau kalian ambil ini kalian harus bawa Ichigo dangai atau yang Mugetsu ini yang bau Paju hitam oke seperti itu cuy kalau di dalam bonsnya ya si ini nah soalnya di Ulquirora yang ini kita bisa lihat nih kalau di server luar kita bisa lihat sendiri nah ini membutuhkan hero-hero yang kata di gua dia membutuhkan Ulquirora versi 2 dan paste Lorde untuk aktif bonsnya ya Wekomundo battle katanya jadi kalian bakalan ambil atau nggak nih menurut kalian kalau gua cuma bokalan dijadiin bonsnya karena gua gambahin di ot-team kalau kalian mau ambil mau upgrade itu nggak papa kalau gua cuma ambil buat bons bons itu sangat penting nanti di late game karena di late game 15% attack tuh nambahnya gede banget cuy nambahnya gede banget Hai sebagai informasi disini meta tim ranking di late game itu kurang lebih seperti ini Hai ini mereka itu memakai Ulquirora versi saat eh versi 2 ya rata-rata mereka memakai Ulquirora versi 2 Neliel juga ada yang pakai paste Lorde kalau Ken pati tetep pasti di bakalan dipilih ya ada yang bawa ke Raku ada yang bawa Stark ya ini yang powernya paling gede mungkin dia belum up belum naikin arenanya dan ini yang ranking 1 powernya dibawa dia dia bawa nya Neliel Neliel ini sih yang paling banyak dipakai nanti di late game sama Ulquirora yang tadi ya Hai kurang lebih seperti ini sih untuk meta arenanya dan kalau di Ken paci kontesnya mana ada gabren battle-nya Nodya yang ranking satu yang juara satu kan dia jadi juara satu nih ini dia juara satu nih si Rob ini yang di server gua Hai dia juara satu ini dia timnya seperti ini Hai nah malah dia upgrade juga loh Hai karena dia main DOT kali ya dia upgrade juga sampai bintang tujuh si Ulquirora versi satunya Hai dia upgrade juga nih cuy mantap kan jadi Oke mungkin segitu aja yang bisa gua share ya kepada kalian semoga bermanfaat mau diambil enggak masalah tapi sayang si bonsnya menurut gua ya buat free player kalian usahakan dapat B2 buat bons oke karena gua tahu beberapa dari kalian itu memakai bakalan memakai white ichigo dan paste Lorde tentunya ya thank you banget yang udah nonton see you next time in next content bye bye Oh 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 Terima kasih.